Hai jumpa lagi dengan saya Ridwan di only Ridwan YouTube channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas video tutorial Bagaimana cara membuat brosur A4 satu sisi seperti yang tampak pada monitor anda saat ini kita akan membuat seperti ini dan aplikasi yang saya gunakan masih menggunakan Corel saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 sebelum memulai tutorial kali ini bagi teman-teman yang belum berlangganan atau subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan sukses selalu untuk teman-teman semua baik kita mulai Bagaimana cara membuatnya saya buka Corel saya Oke ini brosur yang setelah saya buat dengan menggunakan settingan kertas A4 orientasinya landscape unitnya sentimeter baik kita mulai saya buat di halaman 2 pack 2 atau pack 2 disini langkah pertama kita akan buat sebuah kotak sebesar area kerja ini area kerja kita akan A4 saya akan buat sebesar ini caranya adalah cukup double-click pada rectangle tool sini double-click akan tercipta sebuah kotak seukuran lembar kerja kita berikutnya kotak ini kita bagi menjadi dua buah saya kecilkan dari sudut sini ke sini Oke begini kita duplikat ke kiri dari sini titik yang putih lebih kecil ini saya geser sini nempel dia baru klik kanan nah saya mempunyai dua buah kotak seperti ini Hai nah berikutnya kita akan membuat backgroundnya keseluruhan Ayo kita lupakan dulu teksnya kita lupakan dulu gambarnya kita akan buat backgroundnya dulu semua kita akan membuat yang ini yang ini dulu bagian atas caranya dengan menggunakan rectangle kembali buat begini gini setelah dibuat baru klik kanan pilih konfet tukur rupa aktifkan shape tool ini geser ke atas begini oke di tengah-tengah sini kanan pilih tukur rupa ini naikkan begini panahnya diturunkan begini oke begitu setelah itu kita duplikat geser baru klik kanan yang ini kita besarkan sedikit titiknya atau objeknya turun ke bawah seperti ini oke yang ini juga turun sedikit saja oke begitu terus ini diberi warna ini yang ini kasih warna ini birunya ini agak tua saya posisikan di sini nah begitu sudah begini tinggal di blok semua hapus garisnya bisa klik kanan pada tanda silang atau di sini pilihnya non sudah seperti ini terlalu luas saya posisikan sedikit saja oke begitu berikutnya kita buat objek yang ini objek ini oke dengan menggunakan ini 3 point kurva di sini klik tahan geser ke sini bengkokkan Hai oke kita dari sini geser ke sini Hai kebawah dulu aja gini enggak pasti dulu bengkokkan Hai ini belum tersambung ini dari titik ini ke sini harus disambung kalau enggak disambung titiknya tidak bisa diberi warna dari sini lagi bisa ke sini klik baru klik lagi sekali nah gitu ini kita duplikat oke yang ini saya besarkan sedikit Hai kebawah begini oke saya beri warna coklat begini yang ini saya beri warna dengan menggunakan ini karena banyak warna interaktif feel pilihnya yang ini konten sudut sini saya kasih warna coklat begini sudut sini juga sama saya kasih warna coklat begini di sini saya kasih warna agak muda coklatnya ini ini yang disini yang disini saya kasih warna saya geser aja ke sini muda lagi nah begitu oke kebalik yang ini yang ini yang ini kasih warna gelap lebih gelap yang ini saya kasih warna yang ini nah begitu tinggal diposisikan dari sini ke sini menuju begitu tinggal di blok semua baru klik kanan pada tanda silang atau pilihnya ini non nah udah jadi berikutnya kita akan buat efek daun seperti ini efek daun oke dengan menggunakan tetap tripoin kurpa ini dari sini geser ke sini bengkokkan begini lepas dari sini setelah itu kita buat lagi objek kecil di dalamnya dengan lengkungan yang sama dengan menggunakan ini kontur kontur tapi kontur ke dalam bukan kontur keluar ke dalam seperti ini kalau misalkan kurang kita tambahin konturnya nah seperti ini kalau terlalu banyak atau terlalu besar kita kurangin di sini misalkan kita kasih 30 nah cukup 30 kita masukin atau 0.3 gitu ya setelah di setelah kita kontur kontur K pada keyboard ini objeknya sudah terpisah kalau saya geser bisa ya oke saya kembalikan di blok dulu semua seperti ini klik lagi sekali akan ada sumbunya ini kita geser ke sudut sini baru kita putar begini oke begini baru klik kanan pada mouse untuk menduplikat klik lagi sekali kecilkan sedikit oke baru klik lagi sekali sumbunya dikembalikan ke sini kita putar lagi begini begini oke baru klik kanan klik lagi sekali kita kecilkan lagi lebih kecil dia oke begini klik lagi sekali sumbunya dikembalikan ke sini putar lagi begini oke baru klik kanan klik lagi sekali baru kita kecilkan lagi nah begitu yang kita inginkan baru blok semua kita besarkan geser ke sini sedikit kalau kurang pas klik lagi sekali putar lagi sedikit nah begitu baru digeser ke sini oke nah begitu ya sesuai dengan keinginan saja setelah itu ini kita kasih warna beda-beda oh ini gak pas posisi sumbunya bisa kita atur di blok semua begini yang ini aja ambil tempelkan di sini sudutnya nah ini juga sama saya keluar tempelkan di sini sudutnya nah kalau bisa sama satu sisi satu titik oke yang ini yang ini juga harus di seleksi kurang pas ya oke saya geser keluar misalnya sini kan nah begitu oke kalau kita cek di sini ya hampir sama beda ukuran aja cara membuatnya sebenarnya teknika sama seperti itu saya ulangin bisa lagi saya putar dulu sedikit nah gitu ya oke ini bagian dalamnya tekan shift ini 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 saya kasih warna ini aja oke seperti itu nah yang luarnya saya kasih warna sama dengan warna yang ini caranya pilih ini yang garis berwarna hitamnya pilih menu edit pilih copy properties from centang tiga-tiganya ini boleh pilih ambil warna disini dia meng-copy warna berikutnya yang lainnya sama pilih dulu edit properties from oke ambil warna disini juga sama edit copy properties from ambil warna disini juga sama edit copy properties from ambil warna disini nah begitu yang kita inginkan tinggal garis-garis yang berwarna hijaunya kita hapus tekan shift pilih objek yang di dalamnya di kanan pada tanda silang oke seperti ini yang kita inginkan berikutnya kita kasih shadow yang mana yang ini yang berwarna coklat ke emas-emasan ini pilih ini tekan shift ini ini dan ini kita group dulu atau ctrl G atau klik ini toolbar ini oke baru pilih menu ini drop shadow pilihnya smile glow pilihnya yang nomor 3 hitamnya ini kita kecilkan jadi 4 saja nah begitu yang kita inginkan oke seperti itu udah baru kita buat bagian bawahnya sini buat sebuah kotak lagi begini oke kasih warna ini ikutnya lagi saya buat kotak begini oke kasih warna ini kotaknya di klik kanan pilih konfet tukur rupa karena mau kita edit ini saya geser ke sini nah begitu block semua klik kanan pada tanda silang untuk menghapus garisnya oke seperti itu ya nah berikutnya kita akan membuat lubang-lubang ini lubang-lubang ini caranya sangat mudah buat lingkaran dengan menggunakan ellipse akan kontrol benar-benar bulat lingkarannya begini oke begini posisikan di sini lingkarannya sama diposisikan di sini kita duplikat ke sini nah begitu di block semua kita akan cek ratanya atau posisinya tekan E pada keyboard nah ini udah rata tengah tapi horizontal oke kita akan duplikat lingkaran ini di sini banyak gitu ya dengan cara kita blend pilih ini baru pilih blend dari sini geser ke sini ke lingkarannya nah begitu udah terjadi blend sebanyak 20 kalau mau kita tambahin dia jadi rapat lingkarannya 21 besarkan dia lebih rapat tapi saya kurangin aja jadi 20 atau terlalu mepet saya kurangin lagi 19 18 oke 18 setelah di blend kita akan break atau kita pecah lingkaran ini berdiri sendiri caranya ring baru di break atau ctrl k kenapa harus di break biar bisa untuk melobangin ini kalau gak di break gak bisa untuk melobangin objek yang di bawah ini setelah di break baru kita block semua lingkarannya ini baru di group atau ctrl G pada keyboard atau klik ini nah setelah itu tekan shift pada keyboard pilih lingkaran ungu ini kalau kita memilih dua buah objek akan tampil kelompok shaping ini pilihnya trim ini sudah berlubang nah lingkarannya masih diperlukan kita buang aja karena sudah tidak kita perlukan kalian lihat ini udah jadi seperti itu oke yang ini sudah selesai tinggal kita lari ke ke sebelah kanannya ini nah kita akan buat sebelah kanannya lagi pertama saya buat bagian atas disini saya buat kotak begini oke saya kasih warna sama dengan warna ini begitu ya selanjutnya saya buat lagi kotak disini manjang begini oke saya paskan di atas nah sama begitu ini terlalu ke bawah saya atur dulu posisinya biar sama dengan di sebelah kirinya ini saya kasih warna yang sama seperti terkesan kanan dan kiri saling keterkaitan gitu ya ini block semua baru klik kanan pada tanda silang nah seperti itu kalau kurang tepat bisa kita atur pilih yang ini objeknya aktifkan shape tool nanti kita bisa naikkan kesini nah begitu yang ini oke udah gak masalah deh atau ini kita turunkan sedikit nah begitu jadi kayak seperti menyambung oke nah berikutnya saya buat kotak memanjang terus begini saya masukkan ukurannya 13 cm 3 cm saja begini terus saya bagi 2 kotak ini bagi 2 saya geser kesini klik kanan terus kotak yang sebelah sini saya kecilkan biar posisinya sama nah gini lebar dan tingginya sama saya block semua saya block semua begini saya masukkan ukuran disini 3 cm saja 3 cm tingginya nah seperti ini saya duplikat menjadi 6 6 kotak ini kan baru 2 kotak ya saya duplikat kesini klik kanan saya duplikat kesini baru klik kanan nah seperti ini seperti ini berikutnya diberi warna berbeda-beda seperti ini oranye biru abu-abu kita beri warna ini oranye sini biru sini abu-abu abu-abunya ini aja oke setelah itu di block semua oh ini dikasih warna putih yang ini kasih warna putih atau kotak yang besar ini kita kasih warna dulu deh yang ini saya kasih warna ini aja nah gitu ini saya kasih warna putih ini putih putih ini kasih warna putih juga di block semua hapus garisnya klik kanan pada tanda silang ini oke sudah selesai baru kita buat lingkaran seperti ini nih terkesan saling menyambung antara lingkaran ini dengan warna yang sama saya buat lingkaran dengan menggunakan ellipse tekan control buat lingkaran disini oke begitu diposisikan yang tepat di tengah-tengah nah begini saya diplikasi bawah sini saya diplikasi bawah sini oke yang ini warnanya oranye yang ini warnanya biru yang ini warnanya abu-abu di block semua hapus garisnya klik kanan pada tanda silang oke sudah jadi seperti itu yang kita inginkan berikutnya di bawah sini di bawah sini kita buat lagi seperti ini nah ini kita buat kita duplikat saja kotaknya ini saya duplikat atau pilih ini kotak ini tekan sip pilih kotak ini duplikat di bawah sini itu ya ada jarak tingginya saya buat 1 meter saja nah begini nah begini posisikan oke saya buat ekotak di bawah sini tingginya saya buat 3.652 misalkan seperti itu saya samakan dengan ini dengan ini nah oh 654 oh gak apa-apa ini oh yang ini 3.652 saya samakan saja sesuai dengan keinginan ya teman-teman ya ini saya ambil tekan sipilih ini saya posisikan disini nah gitu tinggal diberi ini beri warna oren ini kasih warna kuning dan ini kasih warna ungu seperti itu sudah jadi tinggal kita buat ini panah-panahnya kita buat ya disini ya dengan menggunakan ini kotak memanjang seperti ini baru klik kanan klik konvert to kurva aktifkan shape tool kita akan bagi dua kotak ini klik disini nambah titik baru klik disini klik disini baru blok semua titiknya geser kesini nah kita buat seperti itu kasih warna putih hapus garisnya oke saya duplikat disini nah begitu yang kita mau tinggal dikecilkan blok semua nah ini kan begini nah saya letakkan disini saya letakkan disini saya letakkan disini yang ini ini sama ini ini sama ini saya zoom sama ini saya balik dengan menggunakan ini mirror horizontal nah seperti itu saya posisikan disini oke sudah selesai tinggal di bagian bawah sini saya buat kotak begini untuk masukkan gallery nya begini itu boleh terus saya kasih warna ini hapus garisnya oke background nya seperti itu ada penambahan lagi disini kotak seperti ini biar terkesan menyambung dengan background disini saya kasih warna yang sama seperti ini terus saya hapus garisnya terus objek yang lainnya ini saya pindah ke atas oke klik kanan order to to prompt nah seperti itu setelah itu hapus garis-garisnya yang tidak diinginkan klik kanan pada tanda silang juga klik kanan pada tanda silang oke selesai tinggal memasukkan gambar dan teksnya saya ketikan teksnya dengan menggunakan text tool jadi semua teks yang ada disini mengetikan dengan menggunakan text tool saya ketikan tanda 5an peserta didik baru gitu ya fontnya saya pilih impact saya cari impact impact saya letakkan lah disini saya kasih warna putih nah begitu untuk logonya saya copy aja dari sini ctrl c saya paste nah gitu ini juga sama dengan pendidikannya saya copy aja biar mempercepat tutorial kita saya pasti cara mengetiknya sama saya zoom saya letakkan disini saya naikkan sedikit begini oke begini udah jadi tinggal buat sebuah kotak disini untuk memasukkan tahun pembelajaran disini saya buat kotak begini ini saya langsungkan dengan menggunakan shape tool sudutnya kasih warna putih hapus garisnya kita klik kanan pada tanda silang textnya saya ambil dari sini saja ctrl c terus saya paste disini oke udah jadi kalau text yang lainnya ini saya copy aja gini ctrl c saya letakkan disini paste begitu tinggal apa lagi masukin gambar ini kesini ambil gambar di korel file import file import ambil gambar gambar ini gambar ini gambar ini dan gambar ini letakkan disini letakkan disini letakkan disini letakkan disini oke oke baru masuk dalam sini gambarnya pilih gambarnya klik kanan pilih power clip masukkan jebret nah juga sama masukkan kesini masukkan sedikit klik kanan power clip masukkan dalam sini oke masuk juga sama masukkan dalam sini kita cekkan sedikit klik kanan power clip masuk dalam sini oke begitu dan juga sama masuk dalam sini kita cekkan dulu klik kanan power clip masuk dalam sini nah begitu gambarnya kita geser karena yang saya mau mataharinya terlihat klik kanan pilih edit power clip geser kesini kita cekkan dulu gambarnya gambarnya digeser kesini nah mataharinya terlihat baru klik kanan finish untuk gambar yang lain juga caranya sama kalau misalkan ada yang mau digeser digeser saja oke seperti itu berikutnya yang ini nah ini ini saya copy aja saya copy aja ctrl c saya letakkan disini saya paste nah ini udah masuk disini oke gambarnya yang ini saya geser dulu ke kanan sedikit turunkan sedikit ke bawah yang ini terlalu luas saya naikkan seperti ini oke nah untuk membuat ini penamanya lingkaran seperti ini efek seperti ini silahkan anda lihat di video tutorial saya sebelumnya bagaimana cara membuat efek atau membuat berbagai macam efek dengan poligon ini membuat dengan poligon poligon ini nah gini tinggal anda menambahkan pita di bawah sini untuk menambah pita di bawah sini cukup mudah buat kotak seperti ini gitu ya perlu klik kanan pilih konfet kurva ganti ke shape to tengah tengahnya kita klik disini baru kita tarik begini nah warna gini kasih warna ini nah untuk membuat ini ada garis coklat di samping ini buat kotak aja begini kecil begini kasih warna coklat begini atau begini coklatnya tinggal di duplikat ke kanan begini nah ke kanan hapus garisnya ini juga sama ada garisnya masih ada kita block semua dulu hapus garisnya klik kanan pada tanda sila nah yang ini yang ini masukkan ke dalam sini biar ini tidak terlihat klik kanan power clip masukkan terpotong kan jika sama klik kanan power clip masukkan nah begitu cara membuatnya cukup mudah kan oke udah saya hapus nah berikutnya gambar yang di bawah sini gambar yang di bawah sini ambil gambar file import juga file import gambar ini letakkan di sini oke begini diposisikan di sudut sini oke sudah begini baru kita transparankan di sisi kirinya ini pilih gambarnya pilih ini transparan tool dari sini ke sini gesernya nah begitu yang kita mau ini posisinya tinggal di geser ke kanan kalau misalkan kurang pas di geser aja pakai panah boleh oke seperti itu ya kalau terlewat gapapa oh ada garis putihnya gapapa kalau misalkan ragu dimasukkan aja ke dalam sini klik kanan power clip masukkan dalam sini jebret nah gitu yang ininya biar transparan ditransparankan juga pakai ini dari sini ke sini nah begitu biar dia transparan juga oke selesai saya buat lagi garis di sini atau kotak di sini kasih warna ini hapus garisnya nah gitu terus saya pindah ke bawah posisinya ini control back down back down back down sampai posisinya pindah ke bawah nah seperti itu oke nah oke seperti itu tinggal ambil ini nah yang ini kita copy saja ini sama ini kita copy saja begini ctrl c saya taruh di sini paste nah begitu terus saya pindah ke atas sedikit nah begitu nah kalau cara membuat ini sangat mudah sekali ya buat lingkaran control biar lingkarannya benar-benar bulat baru buat kotak begini ya tinggal di block semua begini lalu di well udah jadi tinggal dikasih warna erah gitu ya atau merah ini diambil aja gitu kalau dihapus garisnya nah gitu sama kan caranya ini juga sama tapi lebih pendek oke kalau gambar ini saya download di google smile kata kuncinya oke seperti itu cara membuat text ini dengan text tool cara membuat ini juga dengan text tool oke saya copy juga ini ctrl c ctrl c saya paste disini nah begitu oke sekarang yang ini lagi disini textnya kita ambil aja textnya ini pilih ini pilih ini tekan sip pilih ini pilih ini pilih ini pilih ini pilih ini 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 ctrl c saya paste nah begitu tinggal diatur posisinya untuk text yang ini buatnya atau mengetiknya pakai text paragraph ini nah begini saya buatnya nah begitu teman-teman tinggal diketikan aja min air lens ticketing nah begitu nah gitu di enter baru di tap bisa diatur jaraknya tapnya bisa diatur disini tinggal digeser-geser aja baru min lagi diketikan lagi laser pasi dan lain-lainnya oke gitu ya text paragraph ini pakai text paragraph ini juga pakai text paragraph buatnya kalau ini biasa aja ketik enter ruang latar tengah ini juga sama oke saya delete tinggal masukin gambar disini kita buat kotak dulu disini kotak tiga buah disini begini kita saya duplikat kotaknya pilih pack tool pilih disini lupi disini baru di block semua kotaknya ini tarik kesini disini aja pul aja gak apa-apa disini aja deh nah gitu ini kita masukin gambar file import ambil gambar ini ini dan ini tekan di bawah dulu gak apa-apa di bawah sini nah gitu di bawah sini lagi di bawah sini lagi oke tinggal dimasukkan ini klik kanan power clip masuk ke dalam sini ini klik kanan power clip masuk ke dalam sini ini klik kanan power clip masuk ke dalam sini kalau misalkan gambar ini gak sempurna klik kanan edit power clip kita besarkan gambarnya, biar masuk semua ini baru klik kanan, finish dan ini misalkan mau dibesarkan lagi klik kanan, edit power clip kita besarkan misalkan orang ini tidak terlihat atau dihilangkan gitu ya klik kanan, finish oke, ini juga sama, klik kanan edit oke, seperti itu baru klik kanan, finish loh semua, hapus garisnya klik kanan pada tanda silang nah, seperti itu untuk memberi jarak antar gambar ini bisa dengan menggunakan kotak, kita kasih warna beda-beda kotak disini, misalkan disini, itu ya misalkan dikit saya duplikat kesini saya duplikat lagi kesini, gitu kasih warna ini kasih warna ini saya kasih warna oranye saya kasih warna merah nah, begitu saya buat lagi kotak di bawah sini oke saya kasih warna gini oke, baru saya block semua saya hapus garisnya klik kanan pada tanda silang nah, begitu oke ya tinggal membuat disini tulisan gallery 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 gitu ya fontnya boleh ini ah, ganti aja ini saya letakkan disini saya balik disini 90 derajat 90 enter oke letakkan disini kalau terlalu besar kecilkan nah, begitu oke seperti itu ya sudah jadi ya browser kita gimana ada yang kurang kilauan atau bintangnya ya file import ambil ini cahaya masukin disini letakkan disini misalkan begini letakkan lagi disini kurang besar kita besarkan sini lagi sini lagi diatur aja ini kita besarkan lagi oke seperti itu ya oke, kita cek mana lagi yang belum oke, ini ini belum kita kasih contour ya kita kasih contour dulu caranya pilih contour baru kita contour ke luar Oke, saya kontur ada putih di luar ini 0,03 konturnya Saya pilih ini juga sama Keluar Oke, ini juga sama Saya keluarkan Oke, nah berikutnya kita akan Ambil gambar Tanpa background, kita letakkan disini File import Pilih gambar ini Ini dan ini Kita letakkan Alat berat dulu disitar disini Oke, begini Berikutnya adalah kamera Letakkan disini Oke, berikutnya Pesawatnya letakkan disini Oke, kita atur posisi gambarnya Textnya kita pindah ke atas Pilih textnya, klik kanan Pilih order to prone Juga sama, klik kanan Order to prone Juga sama Oh, ini tidak usah, karena textnya tidak tertindih Ini pesawatnya kita geser ke bawah sini Biar terlihat sedikit Bagus Kita kecilkan aja Kalau besar Nah, gitu ya Gak apa, begini aja Oke Nah, itulah bagaimana cara membuat brosur Dengan menggunakan Corel Dengan settingan kertas A4 Satu sisi Tapi kalau mau dibuat bolak-balik Berarti sisi yang ini dipindah ke bawah sini Dibikin bolak-balik Jadi dalam satu lembar Jadinya dua brosur Tapi bolak-balik Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Like and share-nya Dan bagi teman-teman yang belum berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Terima kasih telah menonton